Terima kasih atas keadairannya pagi hari ini yaitu dalam rangka kegiatan sosialisasi portal web Indonesia One Church dan mobile apps e-pusnas. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Untuk itu mempersingkat waktu langsung saja mari kita dengarkan arahan dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sestama, PLT Deputi 1, Pak Konsultan IT kita, Ibu Bapak sekalian yang berbahagia. Pertama sekali perkenankan saya untuk mengajak kepada kita sekalian untuk sejenak menundukkan kepala. Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpan rahmatnya pada pagi hari ini, tanggal 2 Agustus. Kita berada di ruang teater untuk tugas rutin kita sebagai pegawai negeri di bidang perpustakaan. Saya berterima kasih kepada konsultan kita, juga kepada Kedeputian 1 yang memprakarsai untuk hari ini kita bisa berdiskusi tentang bagaimana membangun IT perpustakaan nasional. Hari ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana perpustakaan, nanti seperti apa, dan juga Indonesia Wanses. Perlu kita ketahui bersama bahwa term perkembangan teknologi di Indonesia dan di seluruh dunia membuat opini orang tentang perpustakaan itu semakin jauh. Karena asumsi orang pada saat ini apabila kita bicara tentang jejeran buku-buku yang penuh debu, maka semua adalah masa lalu dan tidak menarik. Dan ini merupakan suatu tantangan yang paling fundamental bagi kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia perpustakaan. Bagaimana kita meyakinkan orang bahwa sampai kiamat dunia pun buku akan diperlukan. Dalam konteks ini tidak ada cara lain kecuali kita akan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan orang percaya bahwa perpustakaan itu betul-betul menjadi sebuah kebutuhan dalam segala hal. Jangan pernah kita percaya, apalagi tidak mampu memberi alasan bahwa buku diperlukan sampai kiamat dunia. Ini menjadi catatan penting. Tetapi tentu tidak bisa kita mengatakan bahwa buku diperlukan ketika orang semua bisa mengakses dari kamar tidurnya. Dan kita masih mengharap orang harus datang ke perpustakaan. Makanya kemarin saya izin Bu Pelti Deputi, saya mohon diberikan perseratan menjadi anggota. Bagaimana caranya perseratan menjadi anggota? Itu tidak boleh lagi dibatasi oleh wilayah-wilayah yang namanya Jabodetabek. Karena ini perpustakaan milik Republik. Apalagi memang tidak ada kita punya klausul untuk meminjamkan naskah secara fisik. Oleh karena itu menurut saya dibuka saja untuk seluruh warga negara Indonesia. Kemudian dulu masih dibatasi dengan umur SLTA. Apakah orang SLTP tidak boleh? Apakah SLT tidak boleh juga? Karena malah kita melanggar undang-undang. Itu semua menjadi bahan review. Nah, hari ini kita akan bicara bagaimana mendesain koleksi bahan pustaka yang kita miliki dalam bentuk teks, yang dalam bentuk manual itu, yang kita kumpulkan dengan berbagai cara, baik melalui undang-undang nomor 4 tahun 90, maupun belian, maupun pertukaran, maupun hadiah, sebanyak mungkin kita kumpulkan ini, itu pun menyebabkan tugas kewajiban perpusakan nasional. Jadi jangan juga nanti berpikir, ah sudah ada IT, ngapain kumpul yang begitu-begitu? Tidak bisa juga. Karena ada satu peran yang kita harus mainkan sebagai koleksi pusat deposit nasional. Dan itu adalah suatu kekuatan yang tidak bisa disamai oleh institusi manapun. Jadi haruslah kita berbangga bahwa kita bisa mampu mengumpulkan sebanyak mungkin koleksi yang ada. Cuma satu yang harus dirubah. Saya minta mulai sekarang, baik di Deputi 1 maupun Deputi 2, untuk memulai mereview dari awal. Seluruh pembelian koleksi yang terbaru, yang terbaru, yang kira-kira sudah lama lah, yang sangat penting itu, dan next lah. Mulai sekarang membeli buku yang paling terbaru. Dan itu ditampilkan, supaya kita jangan selalu terkesan, selalu orang yang mengekor. Buat apa orang mau baca buku kita kalau kita menampilkan buku 2015? Pasti orang carinya 2016. Tapi coba kalau Perpusakan Nasional setiap hari, di berbagai media, muncul buku-buku terbarunya di terbitan 2016, mestinya Perpusakan Nasional pertama membeli buku, yang terbaru dan terpertama terbit. Dan saya minta ini ke Deputi 1, tapi tidak perlu lelang itu. Kan bisa beli itu, paling berapa sih? Tidak mungkin lebih dari 200 juta. Jadi selalu cari yang terbaru. Dan ini mulai tahun 2017, ibu anggarkan seperti itu. Penganggaran untuk pembelian koleksi terbaru namanya. Itu yang pertama. Jadi kita harus menjawab. Kemudian bagaimana Indonesia One Search? Katanya itu kan cuma sarana bibliografi. Memang ada informasi. Makanya aksesnya cuma 50 ribu orang. Karena di Indonesia mungkin kurang lebih 50 orang penggiat Perpusakan dan Perusakawan. Jadi aksesnya ya itu itu melulung. Oh, buku yang ada di Perpusakan ini. Tapi mau dibaca fisiknya kan? Itu tidak dibutuhkan sama Pak Jokowi. Tidak dibutuhkan pada Ibu Sri, Ibu Sri Mulyani yang baru lantik kemarin. Semua orang ingin membaca akses yang full text di mana dia berada. Lalu hasil koding saya dengan Direktur Relokasi Anggaran di Bapak Pendas, dia bilang, Pak Sarip saya tantang. Sekarang Pak Sarip, jangan lagi full text-kan buku yang sudah ada di Google sama Yahoo. Silahkan cari itu dan Anda full text-kan lagi. Oh, ini lebih parah lagi. Tapi itu kan bagian daripada menimajinir kita. Bahwa Bapak Pendas mendukung kalau kita segera melayangkan dalam bentuk full text. Mari Bu Deputi 2. Jadi, kalau demikian, maka tidak ada cara lain yang harus kita tempuh, kecuali ada tiga hal. Yang pertama, upaya kita bersama untuk saling satu pising. Pisingnya apa? menunjukkan kepada siapapun di dunia ini, kemudian terakhir kepada sebangsa kita, dan lebih terakhir kepada penentu kepentingan, bahwa dibutuhkan anggaran yang besar untuk meningkatkan kualitas perpusakan di Indonesia. Kita setuju kah ini? Setuju kan? Bagaimana caranya? Tentu kita semua tidak boleh loyo. Kita harus punya konsep. Kita harus punya kemampuan komunikasi. Pak Jokowi aja kemarin bilang kepada semua menteri barunya yang baru dilantik. Tugas daripada menteri bukan hanya ilmuwan, bukan hanya pengalaman, tapi dibutuhkan kemampuan diplomasi dan lobby yang tinggi. Kalau menteri aja perlu diplomasi dan lobby yang tinggi, maka orang-orang perpusakan nasional, kalau mau ke DPR, kalau mau ke BAPENAS, kalau ke MENKIA, harus juga pintar. Dan tentu harus belajar kepada Pak SES, Ibu OP, dan teman-teman yang seperti itu. Bagaimana caranya membangun diplomasi, komunikasi, dan lobby. Inti daripada pertemuan kita harus kita mampu menjawab. Yang pertama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia harus bisa menjawab jika ada orang mencari sebuah buku baik yang sudah sangat tua maupun yang terbaru. secara naskah. Harus ada. Itu tugas pertama. Yang kedua, tugas Perpustakaan Nasional sebagai pusat percaturan Perpustakaan Internasional harus mampu memiliki sarana bibliografi yang ditayangkan melalui Indonesia OneSearch untuk membuktikan bahwa kita eksis. Karena nanti pada International Standard Book 6 yang katanya sekarang sudah di Inggris, itu di-enter, maka Indonesia akan kelihatan buku-bukunya itu yang dikeluarkan ISB-nya dan akan menjadi penentu ranking banyaknya buku yang diterbitkan. Persoalan kurang atau tidak kita ranking berapa bukan urusan itu. Tetapi kita sudah bisa memainkan perang kita sebagaimana dia manatkan undang-undang. Kemudian peran yang ketiga adalah bagaimana Perpustakaan Nasional bisa menyajikan informasi yang lengkap yang tepat yang cukup bagi pemustaka dalam dan luar negeri pada saat dibutuhkan untuk itu tidak bisa dengan menceritakan bahwa Perpustakaan Nasional memiliki koleksi 50 juta enggak cukup karena orang tidak butuh yang banyaknya tetapi mana yang bisa sampai. Caranya adalah ketika dia buka satu sistem yang diciptakan Perpustakaan Nasional barang itu bisa diakses. Pertanyaannya melanggarkah undang-undang hak cipta? Melanggarkah bisnis? Iyalah pasti. Karena itu tugas kita dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 90 Undang-Undang 43 2007 Apa yang menjadi blueprint kita di Undang-Undang Nomor 4 tahun 90 tentang kewajiban secara simpang karet cetak karet rekam disitu ada klausurnya Perpustakaan Nasional diberikan amanat untuk menelusur artinya tidak boleh ada kacamata orang Perpustakaan Nasional yang tidak bisa menemukan dimana itu buku diterbitkan menelusur kalau dia bisa menelusur maka dia harus mengumpulkan sesuai dengan amanat pasal-pasal cari pasalnya harus ada disini kalau kita hanya menunggu orang secara rela dan ikhlas waduh 10% itu tidak cukup di kita sebab ini persoalan bisnis orang tidak mau rugi orang tidak mau susah orang harus mengeluarkan capres untuk teks amulis karena orang menyimpan uang di luar negeri 11.000 triliun kan uang aja bisa disimpan padahal seru menteri keuangan sekarang harus mencari pajak artinya kan mestinya tidak bisa apalagi buku jadi perlu kerja keras kalau kita bisa menelusur kita bisa mengumpulkan lalu menelahnya ada satu kata kunci yang kita akan sampai disitu mendaya gunakan jangan pernah jadikan perpusakan nasional hanya sebagai gudang buku hasil karya penyerahan itu jangan tapi anda harus punya usaha maksimal bagaimana buku itu bisa didaya gunakan dengan cara ilmu perpusakan semua apa tahun 97 98 di Makastar semua buku masih diperpusakan ada pernyataan eh kamu sudah tahu bukunya mau ke public service tahu pak nanti kalau saya pulteskan keberatan gak enggak bikin pernyataan di atas kata sementeri bikin suatu ketika tahun 98 ada yang gugat ada LSM datang bapak telah melanggar ciptanya bapak ini kenapa bapak pulteskan bukunya padahal ini kan bisnis dia-dia kehilangan bapak oh yaudah sekarang maunya apa bapak begini oh gampang kita delete bukunya you can balikan bukunya ambil semua udah selesai sebab ini hukum perpusakan saya kalau ada buku masuk disini dan tidak boleh dibaca semua orang ya enggak cocok disini silahkan ambil selesai masalah enggak ada gugatan juga sebab ini public service yang namanya public service urusan saya kalau buku itu saya punya sistem untuk dibaca semua orang jadi ada masyarakat yang mau bukunya masuk perpusakan tapi hanya mau dibaca nah sekalanya satu orang wah itu merugikan kita menurunkan citra kita sama kalau kita beli mobil taksi tapi hanya orang tertentu yang boleh pakai itu bukan taksi namanya itu mobil pribadi jadi dibutuhkan kemampuan untuk meyakinkan orang bahwa selama buku masuk perpustakaan pasti harus diproteskan karena harus dibaca semua orang sekarang bagaimana hasil penelitian acaknya selama tiga bulan saya disitu saya sudah lebih satu bulan jadi kepala saya belum pernah satu orang pun ketemu yang saya tanya bukunya kemarin terutama atau ada acaranya bulusi di itu Pak Hermawan ya Hermawan Kertajaya semua yang menyerahkan buku ke saya saya tanya boleh gak politik boleh saya mula senang saya telpon profesor ini bukunya bapak bapak banyak disini boleh sama senang karena tugasnya dosen saya lebih senang malah apa artinya Pak Ahmad Maskuris harus mereview upayanya selama ini mengembangkan koleksi jangan-jangan bapaknya sibuk mencari judul membeli buku sibuk mengelahnya tapi tidak ada tugas yang satu bapak lupa maaf mungkin tidak lupa juga jangan pernah lagi sekarang perpustakaan nasional beli buku dan tidak disertai berita acara untuk siat dipultekskan kalau tidak enggak usah beli yang lain aja kalau perli sekarang beli yang aja yang ada digitalnya tapi saya ingatkan sekalipun ada digitalnya tetap harus ada berita acara bahwa penulis penerbitnya setuju untuk dipultekskan kalau enggak salah ada undang-undang hak cipta terbaru penyebaran informasi melalui digital tidak lagi dituntut tapi ini kan harus disosialisasi sekarang mohon dibaca nanti teman-teman sepanjang karena apa perpustakaan nasional akan terus tercitrakan kumo tradisional ditinggalkan dan jelek perpustakaan salembaraya namanya kalau tidak mampu memainkan yang full text itu baru tugas awal apa sih sejatinya tugas perpustakaan nasional itu tugas yang namanya definisi perpustakaan itu adalah penyedia informasi bagaimana informasi yang pertama ukurannya informasi itu adalah up to date yang kedua cukup yang ketiga terpercaya yang keempat ada pada saat diperlukan kalau tidak itu bukan perpustakaan nah bagaimana itu kita mainkan nah sekarang harus mencet kita berubah bagaimana teknologi ini menolong dan membantu kita untuk menjawab itu ya kita gunakan ahli-ahli yang terima kasih ada Pak Payet disini ada ada macam dan negara tidak akan pernah menawar untuk itu sekali lagi saya ingatkan negara tidak akan pernah menawar untuk itu tapi harus dibuktikan oleh kita kalau kita tidak mampu yakinkan itu susah juga makanya kita harus ahli perpustakaan untuk bisa menjawab semua itu jangan baru ditanya satu kali kan Indonesia orangnya cuma sarana bibliografi apa hanya untuk Indonesia dibanggakan oh enggak kami percaturannya dengan internasional itu harus ada kami ini institusi perpustakaan tidak hanya dengan undang mempat tiga tapi kami dilindungi oleh manipus pleionesco tentang perpustakaan umum tentang perpustakaan sekolah semua ada dasarnya dasarnya dari situ yang kedua kalau demikian berarti nanti koleksinya tidak hanya bahasa Indonesia dong sebab orang ini dibaca iya memang perpustakaan harus begitu kemudian tantangan yang ketiga kalau begitu nanti kalau perpustakaan sebagai pusat informasi bukan hanya buku dong tapi mungkin ada jurnal memang begitu bahkan dalam jangka panjang perpustakaan nasional kalau mau dilirik dia harus mampu meyakinkan kepada dunia kepada seluruh masyarakat bahwa apapun yang anda cari kami ada makanya di Eropa itu atau negara maju yang pernah saya baca katanya perpustakaan itu buka satu kali 24 jam karena dia akan pukus informasi bagaimana sebuah perpustakaan bisa menjadi pusat informasi pertama yang harus dia miliki adalah data informasi adalah kumpulan daripada data-data dan fakta yang tidak bisa dibanta itu aja sudah selesai bagaimana perpustakaan mau jadi pusat informasi kalau semua data yang anda punya waduh bohong coba cari di buku buka di internet sekarang informasi adalah kumpulan data dan fakta jadi kalau Pak Joko itu data dia bukan informasi tapi kalau Pak Joko komputer informasi dan sebagainya baru disusun Pak Joko adalah ahli otomasinya perpustakaan nasional yang bisa menjaga baru informasi kumpulan data-data dan fakta yang tidak bisa dibanta itulah informasi jadi ini yang menjadi pegangan kita bagaimana bisa kita terpercaya sebagai perpustakaan dan pusat informasi maka disini orang harus punya ide ide brilian yang jauh lebih awal daripada orang lain jadi ketika misalnya ada orang yang jabatannya karena menteri mengatakan membaca sebegini itu harusnya sudah baru sekarang kita harusnya sudah 5 tahun yang lalu tidak boleh kita kalah ide dengan orang lain selalu saya bilang perpustakaan adalah jantungnya pendidikan saya pernah bilang guru besarnya para guru besar adalah pustakawan benar gak ada yang marah tapi boleh ke Amerika boleh ke Eropa dia terima bagaimana caranya semua orang yang bergelar guru besar disana pasti pernah belajar di perpustakaan perpustakaan yang dilayani oleh pustakaan pustakaan yang tekun teliti profesional contoh konkret ada dulu teman kerja saya pustakawan di Makassar namanya Nasida dia kurang lebih 2 tahun di referensi dia itu hafal semua buku yang ada di rak buku ketika kita mau cari buku judulnya ini dia langsung ambil disitu karena sudah 12 tahun jadi itu juga menterminkan bahwa orang yang bekerja di perpustakaan ini untuk mengaruh ke profesional jangan terus dirotasi jangan sebentar apalagi kalau cuma emosi sedikit pindah wah parah itu itu tidak mengarah ke profesional itu jadi mestinya itu dipelihara baik-baik kalau dia sudah kuasa disitu dijaga dibina dibimbing diarahkan itu namanya pembinaan jadi kita tidak ada unsur perasaan di dalam ini kan rumah tangga kita ngapain juga pakai dendam segala macam jadi betul-betul tolong kita bangun tolong kita bangun ini tolong kita bangun tidak ada boleh ada orang di perpustakaan nasional yang tidak menguasai tentang bagaimana menghimpun informasi seluas mungkin untuk kita sebarkan terakhir saya mau bicara tentang masyarakat ekonomi Asia kemarin kita ke Myanmar saya bilang mustahil rasanya bisa berdagang berbisnis antara satu dengan yang lain kalau kita tidak saling mengenal sangat dekat di bidang kebudayaan tidak saling mengenal di bidang pengetahuan masing-masing dan tidak saling mengenal pada teknologi yang diterapkan contoh kira-kira kita bisa berdagang gak dengan Singapura mohon bapak-bapak baca di catatan ekonomi dunia Singapura itu ternyata memblock Indonesia bukan sebagai mitra dagang enggak boleh buka dan kalau ternyata sudah dibuka tolong saya berikan dokumen kenapa Singapura tidak mau memitra dagang dengan Indonesia karena dia malah dirugikan bukan diuntungkan contoh kita mau ekspor ikan ke Singapura dia mau ekspor ke Jepang dia tidak diterima karena ketika Jepang mau menerima itu dia teliti dulu ah ternyata ikan ini ditangkap pakai bom mulutop Singapura ikut tercemar padahal pelakunya itu nelayan di Kepulauan Seribu akhirnya dia tidak mau maka dia bukan menganggap kita sebagai mitra dagang maaf tapi kita sebagai petani penggarap boleh semua bahan baku masuk ke Singapura tapi dia olah sebagai miliknya sendiri dia memberi merek coklat kita dia beli satu dolar tapi dia jual sekitar 16 dolar ke Eropa rugi 15 dolar kita petani kita pupus jarinya itu lima tahun dapatnya 1 dolar dia cuma tiga minggu di olah menjadi bahan baku coklat 16 dolar 15 dolar untungnya kan tolong koreksi kalau salah rupiah karena ini kan angka lama itulah bedanya pengetahuan jadi perpustakaan nasional harus bangkit teman-teman tidak boleh tidak bersemangat beruntunglah kita di perpustakaan pilih mana anda bekerja di perpustakaan dengan satu kaki di surga daripada harus jadi juru tembak juru tembak karena ada gembong narkoba pilih mana Alhamdulillah kita disini perpustakaan jadi kita bersyukur lah kami terima kasih sekali kepada teman-teman mitra kita semua kepada teman-teman yang akan mengkontribusi mana Pak Lasmo mana ya ya Pak Pak Ismail ya Pak Ismail dan satu yang saya meminta sebelah Kepala Perpustakaan Nasional yang baru dipercaya saya sudah mengumumkan bahwa saya akan menjadi pelayan pertama untuk semua yang ada satu langkah 99 langkah kita bangun langkah bersama dari pimpinan sampai seluruh staf untuk melayani bangsa Indonesia di bidang perpustakaan mohon bagaimana caranya kami harus berhenti untuk didampingi konsultan caranya mohon latih staf kami untuk menjadi ahli perpustakaan ahli IT berapa yang diperlukan tolong Pak SES dengan perencana dianggarkan kita tidak bisa tidak antisipasi bagaimana 5 tahun 10 tahun yang akan datang harus ada diantara sini yang ahli IT dengan produk ya kita saya selalu ingat almarhum Pak Garji itu bagaimana beliau punya misi untuk menjadikan anak-anak kita ahli IT nah ini saatnya untuk kita melanjutkan perjuangan beliau bagaimana anak-anak kita latih saya kena percaya pasti akan ada staf kita untuk dipetakan sekarang Pak SES Ibu Deputi mohon dirembukan segera rumuskan minimal 10 orang untuk kita ahlikan nah nanti Pak Joko ini pimpinannya bagaimana mereka dilatih yang harus dari programmer dilatih programmer dan itu ada dianggarkan Pak berapa dana yang dibutuhkan untuk itu sebab kasihan Pak Ismail kalau terus nanti disini dia akhirnya nanti dia memang saya diangkat jadi P3K perusahaan nasional kalau gitu kan iya daripada dia dia terus jadi kita ingin melatih orang-orang di dalam saya tahu yang namanya itu bagian kalau saya salah juga yang namanya itu dia bagian daripada produk ilmu pengetahuan yang paling cepat di dunia dan juga merupakan suatu bisnis yang paling menjanjikan jadi kalau kita beli handphone tahun 2015 kemarin rasanya tidak bisa diperbaiki di tahun 2016 karena ada generasi baru dan untuk maintenance yang tahun 2016 sudah tidak ada lagi itu bagian daripada konstelasi persaingan ilmu pengetahuan antar dunia jadi kalau kita mau jadi apa namanya konsumtifnya Singapura Korea Jepang ya terus kita jadi bodoh kita kita tidak belajar makanya ini harus jadi tantangan jadi harus ada pelatihan Pak harus ada pelatihan untuk mengantisipasi 5-10 tahun akan datang yang kedua sebelum saya tutup kita sudah sepakat tidak ada lagi keluhan tidak ada laporan karena menyelesaikan tugas jadi yang namanya tindak lanjut yang namanya realisasi tidak usah dilaporkan ke saya itu sudah hukumnya hanya ada dua yang saya tunggu bagaimana kemampuan Anda memberikan responsibilitas terhadap semua persoalan yang ada dan bagaimana Anda mengantisipasi semua kemungkinan akan terjadi itu namanya baru visioner kalau hanya mengeluh akan mengalari kita begini karena tidak begini aduh itu kita ini semua tidak menggunakan ini kita dikaruniai ini intelijensi intelijensi dalam otak kita luar biasa jenusnya pelihara betul ini inilah yang membuat power kita saya selalu mengatakan power yang paling dahsat di muka bumi adalah jenus power yang kedua berkekuasaan buang itu ketiga nanti boleh dikali-kali lagi kalau salah berikan sama sukan jadi kecerdasan itu betul-betul harus dibangun oleh kita dari kita untuk kita siapa yang akan menjadi gurunya tentu tidak dari dalam kita semua pas-pasan lah ada guru di luar sana yang paling hebat sama datang Pak Lasmo kita mulai tadi ada guru di luar sana dan banyak sekali orang yang akan mengkonstribusi kepada kita makanya dibuka ruang kita buka ruang untuk diskusi dengan teman-teman yang profesional kita buka ruang untuk diskusi dengan para guru-guru besar terutama di dunia-dunia kampus kita harus meminta Uni Presiden Indonesia UGM Pajajaran ITB mungkin juga Uni Braum USU dan sebagainya jadi mohon teman-teman jangan LRG bagaimana caranya bisa masuk kembali ke pasit sama bikin suatu program yang kita ada workshop untuk penyusunan indikator-indikator bahkan kalau perlu penyusunan standar operasional prosedur saja boleh dianggarkan silahkan anggarkan daripada nanti setiap ruangan setiap unit kerja tidak punya SOP bagaimana kita bisa memaju padahal itu menjadi ukuran SOP itu gampang diucapkan tapi tidak gampang melaksanakan tadi saya dengan bagian keuangan saya bilang SOP itu paling gampang bagaimana caranya suruh staff yang paling rendah disitu bagaimana urutan kerjanya dia tapi dituliskan oh caranya menyelesaikan SPM begini ditulis langkah pertamanya nanti dirapatkan di review di pleno baru hadir eselon 2 eselon 1 ambil orang keuangan orang Bapenas untuk mereview baru dimasukkan regulasinya putuskan jadi hanya kemauan saja tapi kalau kita terus loyo tidak bekerja tidak punya dinamis terus rutinitas datang bosan pasti kenapa banyak pekerusaha nasional yang mau malas-malas siapa juga tidak bosan datang di kantor pagi-pagi sudah macet sudah uang sudah minggu ketiga lagi terus cuma datang duduk mendingan tidak usah datang kan tapi kalau kantor penuh dinamis penuh tantangan penuh pekerjaan ada yang menjanjikan ada yang menjadi kepuasan batin karena bisa mengabdi memberikan yang terbaik insyaallah mau datang pagi dan insyaallah tidak akan berburu pulang kan kita semua sudah dapat kiriman facebook pegawai negeri sipil itu kudis ada urutan ke bawah kan siapa yang pernah baca pasti ada disini kudis kurang disiplin kanker apa itu bukan macam-macam ada kok di facebook gitu banyak sekali kritikannya lah pegawai negeri tapi kita juga harus bisa membela insyaallah kita adalah abdi negara termasuk justifikasi bahwa birokrasi sangat korup itu juga harus dijawab ini di luar konteks saya selalu bilang sama teman-teman LSM teman-teman yang semua jangan terlalu terbawa opini lama khusus untuk hari ini insyaallah pegawai negeri sipil gimana mau caranya korupsi orang suruh beli telur sepuluh harga di pasar seribu rupiah uangnya sepuluh ribu kalau dia beli delapan pasti ketemu BPK jadi anggaran juga sekarang sudah melindungi kita dan itu ditunjukkan saya kan kadang-kadang iseng aja waktu di tempatnya sana Ibu Nani kalau teman-teman datang kemarin wartawan terus ada Pak Joko sekuriti boleh gak terima ya boleh lah nanti silakan ada begini iya Pak begini sudah selesai hanya ada dua pilihan investigasi kasih ke saya kartu wartawannya surat tugasnya selesai masalah kan itu kan dunia dunia atau silaturahmi kan ada juga orang yang mereka profisi tapi mau silaturahmi juga iya kan mau dapat teman susah iya kan gampang kalau investigasi jelaskan sesuai dengan mekanismi prosedur yang kita sudah buat saya dulu waktu di situ karena dia masalah menanyakan data buku saya kasih aja ini mekanisme pengadang kami Pak prosedurnya begini tapi sekarang saya minta Nani disempurnakan masukan itu saya sudah bilang Bu Deputi masukan itu memperkecil kesenjangan yang kedua sekarang Bu Deputi dimasukkan itu tugas daripada penerima jadi penerima hibat sekarang apa tugasnya dia harus meningkatkan pemempatannya dia harus melaporkan jumlah untuk kita bisa mengukur jadi jangan orang terlalu mudah minta kalau dia tidak punya tanda tangan bahwa akan dimempatkan dengan baik jangan lagi jadi ada tambahan untuk 2016 itu barangkali yang saya sangat senang bahwa kita bisa bertemu untuk menyamakan visi sekali lagi maafkan kalau saya bersemangat tetapi tujuannya cuma satu saya tahu bahwa banyak kekurangan di sana tetapi perpusakan nasional harus bisa bangkit harus bisa bangkit dan kebijakannya kita sudah sepakat kebijakan pertama tahun ini 2017 untuk pembahasan anggaran yang sudah turun kebijakan pertama kita saya ulangi lagi dan mohon jangan dipertanyakan lagi konsisten tidak itu Pak Sarif kalau tidak konsisten ngapain kita kan bukan orang menapik saya bilang disini prioritas pertama kita adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pustakawan silahkan Ibu belum ada laporannya sudah selesai rapat Bu usulan programnya sudah Bu dengan pustak ya estimasinya berapa miliar itu prioritas pertama kita peningkatan kualitas kuantitas pustakawan kenapa coba tanya masyarakat kita perpustakaan bagus gak jawabannya jelek coba tanya peneliti mulai dari UNESCO sampai kepada pusat statistik minat baca bayang gak rendah 91% suka nonton televisi cuma sekian persen baca jadi perpustakaan jelek minat baca rendah kok pustakawan yang sedikit itu tiap hari diberhentikan sementara karena tidak bisa mengumpulkan langkah kredit ini kan sama saja dengan tikus mati di lombong padi persoalan se-upgrade di depannya tapi gak bisa-bisa kumpul langkah kredit apa yang salah jangan pejabat disini ikut menyalahkan dia pertama yang salah kepala perpustakaan juga salah kok nasib orang yang diurusi begitu jadi saya bilang nasibnya orang kita urusin kalau undang-undang melegitimasi perpustakaan boleh naik dua tahun naik pangkat dua tahun sekali masa dibiarkan naik pangkat enam tahun sekali setelah dua kali menerima surat tegurung pemerintian yang salah itu tim penilainya pejabatnya siapa tim penilainya yang paling celaka teman-temannya sudah bekerja siang malam sudah mempertarungkan sudah mau disumpah pocongi ada yang datang saya ini bawa ukuran pak boleh sumpah kalian yang kakir tapi tetap ditolak sama si dia lama-lama saya terus kenapa ditolak oh dia belum kasih wang honor ah na'udzubillah tidak boleh begitu lagi jadi ya itulah musuhnya kita jangan lagi kita ini pegawai negeri ini sudah digaji jadi tolong prioritas pertama kita itu disilahkan ibu opong dengan ibu deputi ditantang prioritas kedua prioritas kedua adalah implementasi IT jadi implementasi perpustakaan berbasis digital ya ini target kita pak lasmo kalau bisa minimal untuk 2006 bulan ini 20 ribu kan kalau tidak tercapai nanti mungkin direview dan kita harus menetapkan 2017 pak lasmo dengan pak sestama bopi kira-kira berapa kira-kira targetnya coba berapa kolisi yang sudah ada sekarang ready berapa yang kita targetkan harus ada target kalau tidak nanti kita akan melempem lagi itu dua prioritas kita kemudian prioritas yang ketiga adalah membangun standar untuk republik karena surat dari kemendakir kemarin sudah turun bahwa pases kita diberi waktu sampai tanggal 18 Agustus kita diberi target sampai 18 Agustus sudah harus ada perkah atau peraturan kepala perusahaan nasional tentang nomonklatur perangkat daerah yang terbaru setelah diundangkannya di PPK-nya undang-undang 23 2014 dengan PP-nya PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah kalau yang dulu namanya organisasi perangkat daerah kalau sekarang namanya perangkat daerah ini harus ada nomonklaturnya jadi dinas perpustakaan ada sekretarisnya di bawah sekretaris ada bagian-bagiannya harus kita yang beri nama kalau ada empat kepala bidang semua kepala bidang harus kita beri nama-nama bidangnya itu jadi ini bagus harus pekerjaan nah itu kira-kira kemudian mengakhiri saya mempersilahkan kepada tim yang pertama kepada tim izin saya mau balik karena Indonesia sudah jalan mau review dan sudah pernah disosialisasikan saya meminta IPUSNAS dulu hari ini seperti apa itu IPUSNAS dan semua teman-teman saya minta untuk aktif aktif mendalami mereview mengoreksi sehingga didapatkan yang terbaik saya minta jangan ada yang mencubit dari dalam dan dari luar menggunting pita di dalam menggunting baju dalam lipatan kalau kita sudah rapat begini ini sudah ruang akademis terbuka 360 derajat artinya boleh memberikan masukan sehingga nanti kalau keluar menjadi putusan bersama nanti jangan ada lagi di luar baru nyeletuk saya benci yang begitu betul-betul saya benci orang begitu ngomong di belakang jadi kalau jantan ya kita buka baju berhadapan maksudnya jangan ngomong belakang saling mengisilah di sini berikan yang terbaik berikan yang terbaik itu ini rumah kita kasihan ini teman-teman ahli sudah dari luar betul-betul sudah mengubahkan waktu mana ada pernah dikasih honor palasmo gak ada gak ada ngasih honor palasmo kita mulai dari paparan yang kemarin itu dihargai oleh DPR bagus gak ada honornya jadi ada orang-orang yang kita temukan di Indonesia ini yang sangat peduli dengan kita masa orang peduli kita baru kita ngantuk ini gimana ini kita orang itu satu kali kita dilihat aduhnya orang gak usah kita lama-lama dia gak ada responnya kita tetap matanya lain di pikirannya ini kalau begini benar pak iya gak kan kita semua ini kan sudah ikut penjenjangan kan spala spama sudah kalau pak saya sama ini sudah seperti ini bukan hanya belajar tentang yang tertulis tapi yang tersurat jadi kita satu kali lihat orang ini orang bisa tanggung jawab ini ini bisa ini ini orang ini lain di mulut lain di mata lain di hati jadi tiga macam kita menginginkan yang satu macam aja dan saya percaya semua yang ada dalam teater ini satu macam bagaimana memberi dan mempise saya kira itu yang saya sampaikan Mohamabika adalah orang berkenan dan tentu saya adalah orang yang tidak mengusah IT dan karena itu kita hanya punya keinginan seperti yang disebutkan tadi bagaimana teman-teman sebagai orang profesional menjabarkan agar nanti masyarakat kita bisa kita layani tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dimana mereka bisa dapat akses terutama yang terkait dengan perpustakaan tentu kita masih banyak sekali bahannya harus kita diskusikan bagaimana bicara tentang potensi sumber daya alam Indonesia yang harus kita peparkan bagaimana kita harus bicara tentang orang yang bisa menikmati kekayaan alam Indonesia di luar negeri lebih banyak daripada jumlah penduduk yang ada di Indonesia kita harus juga bagaimana menumbuhkan minat baca di semua level masyarakat anak TK anak SJ SLTP serta mahasiswa masyarakat umum kita belum lagi bicara tentang bagaimana menghentikan kriminal di lapadi jalanan dengan ilmu-ilmu perpustakaan dan bagaimana memberikan mereka keterampilan skill agar dia bisa berubah dari nasib yang semua itu adalah tugas perpustakaan intinya perpustakaan adalah pusat peradaban yang menandai adanya dinamis dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik segera demikian saya sampaikan mau maaf juga ada yang kurang berkenan hanya hari ini acara ini kita mulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim semua mendapat tuntunan dan berkah dari Allah SWT terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih